Hai eh sebenarnya ini panas ya untuk cuacanya tapi adalah angin-angin segar gitu yang berhempus disini Nah kita akan melihat bagian rumah yang sudah rusak dan tidak tinggal ia Ayo kita cari air dulu ya Wah saya nemu harta karun ini mungkin banyak ya Hai ini harusnya sini saya bawa metal detector ya karena terjadi penemuan ini kalau metal mungkin kita nemunya ngapaku-paku ya mungkin ini apa namanya emas detektor ya ada nggak sih alat seperti itu ya Hai seperti yang saya katakan lagi di sini ada beberapa bangunan baru cukup baru menurut saya ya sih dan ini pun sudah terbengkala ya tidak terawat ya Kenapa mereka melihat tinggal di tempat yang Hai zaman dulu itu ya Kenapa enggak di sini aja gitu kan temboknya lebih baru lebih halus gitu Hai bahkan disana tidak bertembok ya papannya ini apakah kantor ya dulunya kalau saya sih mending ini dibuat gunian aja ya daripada enggak ditempatnya jadinya hancur seperti ini sedulur Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik bersama Jeprista pada video kali ini saya berkesempatan jalan-jalan lagu di daerah Candiroto untuk nama kampungnya adalah kampung di bandarjo nah kampung ini lumayan klasik ya sih dibangun pada hera masa kolonial ini di belanda jadi pusat registrian nah disini ada pemukiman yang menjadi sebuah kampung namun sekarang itu eh sudah ini berkurang untuk penduduknya ikuti terus perjalanan saya dan selamat menikmati Hai Masya Allah ini kita sudah memasuki kampung kamu ngapa ya Nah itu disitu ada sumur ya ada sumur tua kita lihat ada apa di dalam sumurnya itu rumah-rumahnya itu sangat jadul sekali ya seperti itu Hai semur Hai masih ada airnya cukup dalam untuk sumurnya ini sekitar 7 meter lebih nah mari kita jalan ke situ Hai kayaknya ini rumah-rumah ini ya rempelasmen untuk karyawan dulu untuk lokasinya ini di Bandarjo desa Cidojo Hai camatan Candiroto Kabupaten Temanggung seduluh bentuk rumahnya klasik dan nah bahan-bahan kolonial seperti ini ini ada jalan utama ya sebenarnya saya mau lihat rumah yang ini tapi gini ya kampungnya lumayan sepi untuk siang hari eh ini apa ya musola lor musolanya seperti ini tadi beduk gitu dibuka nggak ini kalau dibuka bismillah musolanya seperti masjid ya nah disini ada beduk dan kentongan Hai seperti ini Hai kutuknya untuk muka tanahnya ini kering gak pernah saya kesini pada masuk kemarau ini kelebu ini bercebu ya Hai kalau menurutnya di sini banyak pohon gede di sini ada tempat apa ya ini ada dua rumah ya pakai rayu atasnya untuk bagian bawah pakai tembok Oh di sini bagian kandang kita akan lihat di sini eh kemandangan ya ini kayak ini lor Hai kandang yang lebih besar ya dan permanen pakai batang kayaknya batang kayaknya ini iya iya betul sekali kita akan siapa penduduk sini ya eh berbincang sebentar tentang apa ini pemukuman apa gitu seperti ini lor jarang rumahnya kayak sedikit gitu ya ada ponduran juga di sini mas Assalamualaikum ini gimana apa sih mas Sarean Sarean ini Kampung Bri Oh kata Itu kayak bukit ya Sarean itu Kuburan Ini emplasemen apa mas Berarti jenis karyawan ya Banyak disini mas Warganya mas 12 kakak 12 kakak 12 kakak Masih aktif bekerja berarti Ini kalau hari Sabtu ini kerja Kerja tapi kan sekarang Musim Kemar Borong Oh sistemnya borong jenis Tapi kalau Habis kopi ya harian Mas katanya ini kampung peninggalan Belanda ya Bisa jadi Karena ini bangunan-bangunan ini kayaknya udah Kayak tua banget Gitu kan Jadi ada ketua RT Ada RW disini Oh RT disitu Mas Maksudnya desa apa mas ini mas Bandar Rejo Bandar Rejo Oke oke Oh kalau gak salah ini Ini ya mas Masjid apa Musola sih Musola Ada namanya gak Musola apa Gak ada Gak ada Kalau gerejanya gak ada disini Mayoritas berarti muslim Oke Yang sebelah situ kan ada kayak kandang itu ya mas Itu apa pasar apa masnya Enggak Kandang Kandang Tapi kok Enggak digunakan ya Dulu itu kan Senyapit TV Oh Emang program merawat kambing Sapi Sekarang udah gak jalan Sekarang gak salah Kalau gak kerja di perkebunan ini Berarti gak boleh Gak bisa Berarti Harus Masih Berkerja di disini ya Baru bisa Bertempat tinggal disini Bertempat tinggal disini Walaupun itu Tempurun yang ada Iya Berarti jeneng kan juga Tempurun Iya Asli Brojil disini Lahir disini Tapi ada ini gak Fasilitas kesehatan disini mas Enggak Enggak Terus kalau mau periksa Kemana Dibadi ke tempat Candiroto Ini kan karyawan ya Kalau Apa Karyawan kan ada tingkatan Tingkatan gitu Untuk yang Supervisor apa-apa gitu Dimana Rumahnya Manager Kalau manager itu yang Di ujung Besar aspal itu ada Satu rumah itu Pinggir jalan Motori KLX ya Oh iya Mari kita lanjutkan lagi Selur Jalan-jalan di Kampung Bandarjo ini Kampung klasik Era Delapan puluhan Era kolonial ya Saya mau Melihat Penggunaan rumah yang Sudah Rusak Katanya disini Ada 12 rumah yang Masih Ditinggal Masih Untuk Perumahnya itu Satu kakak Jadi total ada 12 kakak Kata masnya Tadi Duh saya lupa Tadi itu Mas siapa Nah itu Bapaknya itu Tinggal disini Sedulur dulu Dan masnya Masnya lahir disini Jadi turun Temurun Bertempat tinggal Dan bekerja Di PTB ini Area PTB Kita mau kesana Karena ada beberapa Area yang disebelah utara Sini Rumahnya itu Menyebar Sampai kelar Ujung sini Sebenarnya ini panas ya Untuk cuacanya ini Tapi Adalah Angin-angin segar Yang berhembus disini Nah kita akan Melihat Bagian rumah Yang sudah Rusak Dan tidak Tinggal Jadi gudang pupuk Kayaknya Kita sampai Ke jalan utama lagi Lewat sini Belakang Jadi tidak ada Toko ya Disini Sedulur Kalau mau beli Sesuatu Harus Ke desa luar Pocok Sebelah utara ini Ada bangunan baru ya Sebenarnya Di Sebelah situ Namun Dominasi Banyak Bangunan lama Nah ini Jalannya itu Mengarah ke Daerah Bawah Ada kampung Lagi di bawah Sebenarnya Saya pernah Bikin video Di sana Nah ini Sedulur Ini paling Wajok Masih Tersambung Instalasi Listrik Jalannya Tidak Jagung Di sini Ini baling Bajaku Jengkel Oh ya Di bawah Itu Ditanam Jagung seperti yang saya katakan tadi disini ada beberapa bangunan baru cukup baru menurut saya dan ini pun sudah terbengkala tidak terawat kenapa mereka tinggal di tempat yang jaman dulu itu kenapa tidak disini saja kan temboknya lebih baru lebih halus bahkan disana tidak bertembok ini apakah kantor kalau saya mending dibuat gunian saja daripada tidak ditempatnya jadinya hancur seperti ini ini sedulur kalau yang ini bukan hunian seperti ini seperti lebih ke gudang karena dimensi rumahnya ini lumayan kecil kita cari tahu kita baca-baca sedikit ada literasi disini nah ini sudah tempatnya ini dulu dulu yang tempatnya Rauhimin Bekti Susanti pasang suami istri mungkin candi roto candi roto itu kecamatan di Kabupaten Temanggu ini jaringan listriknya sudah pakai PLN tegangan tinggi 220V Dusun Bandarjo Desa Sidoarjo bisa dibuka seperti ini oh iya kayaknya sih emang tanahnya agak labil ya karena ini plasteran ini retak-retak ini sedulur sudah ditinggal sama penghuninya ini kita tetap lagi sepi sekali disini kita masuk ke lewat sini Assalamualaikum ada peninggalan berupa cermin disini mungkin kamar ya ini satu rumah ini ya tapi pintunya itu dua di depan satu dua ruangan lain dan ini belakang dapur dan kamar mandi itu saya ini ada sesuatu disini ya saya nemu koin ini sepertinya koin zaman dulu ya kita cari air dulu ya saya nemu harta karun mungkin banyak ya ini harusnya kesini kesini saya bawa metal detektor ya karena terjadi penemuan kalau metal mungkin kita nemunya paku-paku ya mungkin ini apa namanya emas detektor ya ada gak sih alat seperti itu ya ini ini